Dua Raja-Raja Pasal 25 Ayat 1-21 Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebuchadnezzar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedeqiyah. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke araba Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar Raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap Raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ripla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Sedeqiyah di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Sedeqiyah. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang ke-5 pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebuchadnezzar, Raja Babel, Datanglah Nebuchadnezzar dan Kepala Pasukan Pengawal, Pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan Kepala Pasukan Pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebu Saradan, Kepala Pasukan Pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Kepala Pasukan Pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali penyodok-penyodok pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka, juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak diambil oleh Kepala Pasukan Pengawal itu. Ada pun kedua tiang, laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Delapan belas hasta tingginya tiang yang satu dan diatasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu tiga hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada diatas ganja itu sekeliling, semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu Kepala Pasukan Pengawal itu menangkap Seraya, Imam Kepala, dan Sefanya, Imam Tingkat Dua, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan lima orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebu Saradan, Kepala Pasukan Pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ripla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ripla, di Tanah Hamad. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Ayat 22-26 Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh Tentang rakyat yang masih tinggal di Tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebu Kadnezar Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karyah, Seraya bin Tanhumed, orang Netofa itu, dan yaasanya anak seorang Ma'aka bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, Janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu, tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan Raja, dan sepuluh orang bersama-sama dengan dia, mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda, dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Ayat 27-30 Yoyakin dikasihani Kemudian dalam tahun ke-37, sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil merodak Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil merodak berbicara baik-baik dengan dia, dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi, daripada kedudukan Raja-Raja, yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya, dan boleh selalu makan roti di hadapan Raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja selalu memberikannya kepadanya, segedar yang perlu tiap-tiap hari, selama hidupnya.